Oke, kali ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk melihat perkiraan rute jalur Jalan Tol Jogja-Bawen Seksi 1, yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian berada di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang Tapi mohon dipahami, rute yang akan kita saksikan berikut ini adalah masih berupa perkiraan saja Perkiraan rute jalan tol Jogja-Bawen Seksi 1 ini, kami ambil berdasarkan beberapa sumber yang bisa dipercaya Dari hasil googling, kami mendapatkan beberapa informasi yang mungkin bisa dipercaya tentang mengenai rute jalan tol Jogja-Bawen Seksi 1 ini Halo, ketemu lagi di channel Bima Design Jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan update dan info terbaru dari channel kami Terima kasih Dari halaman harian Jogja, pada headline-nya tertulis bahwa rute jalan tol Jogja-Bawen kebanyakan melayang di atas selokan Selokan apa yang dimaksud di sini? Sebagai orang Jogjakarta, tentunya banyak yang memahami istilah selokan Mataram Nah, kemungkinan besar yang dimaksud melayang di atas selokan ini adalah melayang di atas selokan Mataram Pada artikel tersebut dapat kita ketahui bahwa jalan tol Jogja-Bawen Seksi 1 dimulai dari Tirto Adi di Kecamatan Melati, Sleman hingga Banyorejo di Kecamatan Tempel Ini sudah perbatasan antara Jogjakarta dengan Jawa Tengah Kemudian berikutnya konstruksi 8th grade dimulai dari Banyorejo dan begitu menuju timur masuk ke selokan Mataram Nah, Banyorejo ini sepengetahuan saya adalah sambungan dari jalan tol Jogja-Solo Oke, selanjutnya Begitu menuju timur masuk ke selokan Mataram Tol dibangun elevated hingga Margo Katon dan Margo Dedi di Sayegan Di Margo Mulyau, sebagian konstruksi dibuat 8th grade menuju Simpang Susun Derto Adi Melati 8th grade disini adalah berarti jalan itu dibuat persis di atas permukaan tanah existing Mungkin hanya perlu sedikit timbunan atau rukan atau sedikit galian Tapi tidak sampai membuat konstruksinya jauh di atas permukaan tanah existing Nah, yang dimaksud dengan elevated adalah konstruksinya kemungkinan besar seperti jembatan layang atau flyover dengan beberapa pilar-pilar yang menopang jalan tol tersebut Oke, dengan berbekal sumber yang dapat dipercaya ini Kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa kondisi existing dari calon rencana jalan tol Jogja-Bawen Seksi 1 tersebut melalui pandangan udara Berikut videonya Awal rutanya dimulai dari daerah Derto Adi di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman Kami berhasil menemukan area dimana beberapa bangunan rumah tinggal sudah dibongkar atau dirubuhkan Tentunya ini bukan karena bencana alam tapi karena kemungkinan besar sudah diberikan ganti rugi terkait dengan pembangunan jalan tol ini Kalau betul ini rutanya, kemungkinan besar ini akan terus mengarah ke area yang sudah banyak bangunan dibongkar Oh iya, sebagai tambahan informasi Kami berhasil menemukan beberapa patok yang kemungkinan besar adalah patok rencana as jalan tol Jogja-Bawen Seksi 1 ini Jadi penerbangan drone kami ini juga menyesuaikan dengan posisi patok-patok proyek yang berada di tanah Nah disini sejak bangunan yang sudah dibongkar itu hilang Tapi di depan sana ada beberapa lagi bangunan yang sudah dibongkar Maka drone-nya kami terbangkan lurus menuju area yang sudah ada bongkaran-bongkaran rumahnya Kemungkinan di daerah ini masih 8 grade ya Karena melihat konturnya tidak terlalu ekstrim dan cenderung flat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai disini jalur jalan tol belum berada di selokan Mataram Tapi di depan selokan Mataram sudah terlihat Selanjutnya drone ini kami terbangkan menyusuri selokan Mataram Tapi seperti yang kita ketahui jalur jalan tol itu cenderung lurus ya Jarang ada tikungan-tikungan pada jarak yang begitu dekat Makanya tidak semua jalur jalan tol ini sepertinya berada tepat di atas selokan Mataram Karena linjiman horizontalnya harus memenuhi persyaratan yang berlaku Seperti di area ini selokannya berbelok ke kiri Tetapi sepertinya jalur tolnya ya kita anggap aja masih lurus Kembali lagi bertemu di selokan Mataram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tepatnya seperti apa? Hanya bagian proyek dan bagian pembebasan tanah yang mengetahui Terima kasih telah menonton! 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 Dan OF precisanya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tetapi sepertinya ini adalah akhir dalam pertemuan antara Jalan, Jjauja Bawen Seksi Satu, dengan Selokan Mataram! Jalan ini akan mengarah ke Indoilan, Sementara selokan Mataramini ujungnya atau hulunya berada di sungai Perogoh Sementara Mundilan berada di utara Jadi kemungkinan besar menurut kami rutenya akan berbelok ke arah utara menuju ke Mundilan Nah sampai di daerah ini indikator-indikator rute jalan tol Seksi 1 ini sudah tidak kami temukan lagi Tapi kemungkinan besar arahnya berbelok ke utara terus seperti ini Untuk kemudian nanti mengarah ke Mundilan Terima kasih telah menonton! Baik itu tadi perkiraan rute jalur jalan tol Jogja Bawen Seksi 1 Sekali lagi ini hanya perkiraan Belum tentu benar dan untuk detaannya mungkin bisa ditanyakan kepada pihak-pihak yang berbenang Terima kasih telah menonton! Di video berikutnya kami akan menampilkan perkiraan jalur jalan tol Jogja Bawen Seksi 6 Ditunggu saja tautannya nanti ada di atas sebelah kanan ini atau di akhir video ini Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya Terima kasih telah menonton!